Sosok Connie Bakri sebut Prabowo hanya akan menjabat Presiden 3 tahun dan diteruskan Gibran. Sosok Connie Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah terlibat perseteruan panas dengan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani. Perseteruan itu berawal saat Connie mengungkap bahwa Prabowo hanya akan menjabat selama 3 tahun kemudian diteruskan oleh Gibran. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran, kata Connie pada Senin 12.2. Rosan kemudian membantah pernyataan itu dan menyebut Connie menginginkan jabatan Wamenhan atau Wamenlu di kubu Prabowo Gibran. Namun pernyataan Rosan dibantah oleh Connie. Menurut Connie, justru Rosanlah yang memberikan tawaran jabatan Wamenhan terhadap dirinya. Adapun Connie Bakri sendiri merupakan akademisi yang lahir pada tanggal 3 November tahun 1964. Ia dikenal sebagai pengamat militer, akademisi, hingga pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan. Connie tercatat pernah ikut dalam proses perumusan kebijakan di DPR Komisi I dan DPRD, Kemenkopol Hukam, dan Kemhan. Ia juga pernah ikut dalam proses perumusan kebijakan di Kemli, Wantanas, Lemhanas, Wanti Pres dan Badan Intelijen Negara. Connie juga kerap menyampaikan paparan pemikirannya di pentas pertemuan internasional seperti National Defense University, NDU, Washington. Putri Bakri Arbi itu juga merupakan Dewan Pengawas Industri Pertahanan Swasta Nasional. Connie sendiri tercatat pernah mundur dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Keputusan mengundurkan diri itu diambil lantaran dirinya menganggap Nasdem tidak sesuai dengan ideologisnya. Unlock Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.